Intro Salam Profetis, kembali bersama Insight Strategic Forum sebuah talk show strategis yang akan membahas ekonomi politik security nasional Indonesia yang akan membahas dan membangun sebuah paradigma baru tentang bagaimana Indonesia kedemban mencetak sebuah wawasan dan terobosan-terobosan khususnya yang ditelurkan oleh kaum intelektual dan politisi muda Indonesia hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik tema tentang kepemimpinan kaum muda Indonesia kepemimpinan kaum muda Indonesia apakah ini sebuah mitos atau sebuah keniscayaan hadir bersama kita untuk membahas hal ini seiring dengan sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 80 tahun yang lalu hadir menjadi pembicara pada sesi kali ini yaitu Pung Yudi Krisnandi, anggota DPR RI dari Faksi Golkar dan yang hari ini juga sudah dalam media masa didorong untuk menjadi salah satu calon presiden muda Indonesia sebuah tantangan dan terobosan yang mungkin akan kita bahas tuntas pada sesi kali ini selanjutnya hadir juga dalam diskusi kita adalah Pung Supriyatno Ketua Umum Pemuda Tani Himpunan Gerukunan Tani Indonesia dan beliau juga adalah salah satu advisory board inside yang fokus akan bagaimana juga melihat dan membahas bagaimana kaum muda Indonesia saat ini apakah kaum muda Indonesia saat ini masih memiliki tingkat nasionalisme dan memiliki integritas dan ideologi yang kuat seperti 80 tahun yang lalu langsung saja kita mulai tentang diskusi dan talk show hari ini bersama saya akan mulai dari Pung Yudi Krisnandi selamat pagi Pung sehat selalu ya Alhamdulillah terima kasih ini sudah diundang saya sudah lama keping undang Pung Yudi tapi waktunya ini saya undang diskusi seminar agak susah juga waktunya sibuk ya Pung saya melihat buku Anda Bayan Parlemen dan saya melihat Pung Yudi dalam track record dalam politik muda Indonesia cukup yang salah satu yang bersinar dan ini saya sebuah bagi saya dan bagi rekan-rekan muda lainnya adalah ini sebuah harapan baru bahwa ada anak muda Indonesia yang mempunyai perspektif dan mempunyai ketuhan politik yang seperti Pung Yudi Pung Yudi bagaimana Pung Yudi melihat konteks kemudaan hari ini dibandingkan dengan 80 tahun yang lalu memang orang muda dari zaman ke zaman itu memiliki nilai dan karakter yang kurang lebih sama hanya dimensinya yang berbeda tantangan-tantangannya yang berbeda bersyukurlah bangsa Indonesia memiliki satu catatan sejarah penting yaitu Kongres Pemuda ke pertama dan Kongres Pemuda yang kedua yang menghasilkan satu sumpah pemuda bahwa kita memiliki sumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia tapi sebenarnya tanpa ada sebuah peristiwa sejarah itu pun idealisme kaum muda dari zaman ke zaman itu harusnya sama yaitu ada satu semangat kemandirian, anti kemapanan, tidak merasa puas dengan keadaan yang ada selalu mencari jalan untuk perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lalu dia juga menjadi pendobrak dan pelopor ke arah kemajuan masyarakatnya dan salah satu karakteristik yang lain bahwa pemuda itu bukan pengekor dia senantiasa mencari terobosan-terobosan nah mungkin salah satu karakter itulah yang kita miliki sehingga kalau kemudian kita terpaku pada pemimpin-pemimpin nasional dari kalangan-kalangan yang senior saya rasa karakter muda harus mampu mendobrak itu jadi saya hanya merupakan sebuah representasi dari semangat muda, kawan-kawan lain untuk mencoba muncul ke tengah masyarakat bahwa kita juga bisa, kita juga mampu dan yang lebih penting kita memiliki kemauan dan motivasi menarik memang, bahwasannya kaum muda hari ini Abang tadi melihat bahwasannya Bung Yudi Krishnadi melihat bahwasannya kaum muda itu mempunyai watak pelopor kepeloporan kepeloporan dan anti kemapanan dan bukan pengekor tapi menarik, hari ini dalam sejak reformasi saya amati, banyak aktivis-aktivis muda Indonesia dari kalangan, tapi juga sebenarnya ketika era-era 80-an ketika kaum muda, aktivis-aktivis muda juga yang di fasilitasi oleh lembaga negara misalnya KNPI, itu cenderung tidak mempunyai daya dobrak cenderung malah memiliki ya tadi, daya pengekor bukan daya pendobrak saya ingin minta dari Bung Supri sebagai Ketua Umum Pemuda Tani karena menarik, Ketua Umum Pemuda Tani bukan hanya sebagai basisnya bukan basis lagi sifatnya basis kepartaian tetapi langsung turun dengan pengorganisiran petani bagaimana Bung Supri melihat posisi ini jadi pemuda dalam konteks kekinian ya hari ini, tadi sudah dijelaskan Bung Yudi memang idealisme pemuda tidak akan pernah luntur tapi persoalannya dengan berganti zaman berganti tantangan dan sebagainya ini banyak pemuda-pemuda yang kurang percaya diri sementara kalau kita lihat dari sisi yang lebih besar secara makro ya, secara politik itu banyak orang-orang tua yang juga tidak tahu diri jadi inilah yang saya katakan bahwa bagaimana sekarang kita anak-anak muda gitu ya, bersatu apalagi sekarang besok kita memperingati 80 tahun Sumba Pemuda dimana pada waktu itu anak-anak muda yang mungkin tidak tercatum namanya di dalam sejarah anonim ya berani membuat suatu kerapatan pemuda dan menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang menurut saya sangat cemerlang memiliki visi jauh ke depan dan sebagainya itu adalah suri teladan yang dibangun pada saat itu dan sampai hari ini itu masih merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang merupakan suatu apa namanya modal bagi bangsa kita untuk merdeka ya pada waktu itu para pemuda menegaskan bertumpah darah satu tanah air Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia ya kan berbahasa satu bahasa Indonesia ya kan coba kita lihat ke belakang lagi kenapa pada waktu itu kita tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa mayoritas tapi kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan ya kan padahal bahasa Melayu itu adalah bahasa minoritas di Jambi dan Rio tapi ini merupakan contoh dan sangat jauh ke depan pemikiran-pemikiran mereka untuk itu maka tahun 2008 ini genap 100 tahun kebangkitan nasional 80 tahun sumber pemuda dan 10 tahun reformasi sekarang apa yang harus kita semai apa yang harus kita tegaskan dan apa yang harus kita wujudkan oke ya kan kebangkitan Indonesia tahap kedua yang harus dilakukan oleh para pemuda Indonesia menarik memang ada semacam beban sejarah kalau saya melihat ada beban sejarah tapi kawan-kawan yang lain sebagainya melakukan ini tugas sejarah tugas sejarah kaum muda adalah melakukan sebuah dorongan perubahan tapi terkadang dalam perjalanan tugas sejarahnya itu jenderal ada ya dinamika di sana nah saya ingin bertanya lagi kepada kita coba diskusi lagi sama Bung Yudi tugas sejarah ini tugas sejarah yang sifatnya kepeloporan cenderung akhirnya ketika kaum muda dan aktivis muda Indonesia yang sangat ideologis cenderung ketika kemudian bersentuhan dengan kekuasaan ini klise ya persoalan klise ini cenderung terbawa abis mainstream akhirnya kepada political mainstream yang lain kepada posisi-posisi kekuasaan yang lain gimana menurut Bung Yudi bahwasannya bagaimana menjaga integritas tadi ada tugas sejarah ada spirit kepemudaan yang tadi kalau Bung Subri tadi mengatakan bahasa Melayu bisa menjadi bahasa nasional bukan lagi menggunakan kekuatan mayoritas tapi yang terbaik untuk bangsa tapi hari ini terdekaditir Bung menurut Bung Yudi bagaimana itu? ya karena golongan tua itu tidak memiliki kerelaan untuk melakukan satu proses regenerasi kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk tampil dalam kondisi kemapanan saat ini yang tampaknya lebih baik dibandingkan era-era sebelumnya kekuasaan ini seolah-olah menjadi sebuah ajang yang harus dipertahankan sebuah entitas yang tidak perlu dibagi nah oleh karena itu kemudian golongan tua mengkooptasi kekuasaan tersebut dengan tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya satu proses regenerasi dan kaderisasi untuk memimpin posisi-posisi kekuasaan yang dimungkinkan nah pada akhirnya karena kooptasi inilah kemudian ruang untuk kreativitas orang-orang muda di dalam politik khususnya itu menjadi sangat sempit dan kalaupun ada celah itu diperbutkan oleh banyak orang nah ini yang kemudian membuat kalangan muda yang berada di kekuatan-kekuatan partai politik institusi-institusi partai atau politisi muda kemudian tidak memiliki rasa percaya diri karena mereka kehilangan jati diri dan mereka melihat bahwa satu posisi politik hanya mungkin dia dapatkan kalau dia menjadi patron klien daripada golongan tua kemudian muncullah yang disebutkan gerontokrasi itu orang muda pintar pandai banyak orang muda yang pandai banyak orang muda yang gagah yang muda